Intro Hai semuanya Bertemu lagi dengan Miss Risha Pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar Untuk mengidentifikasi Macam-macam reklama Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan reklama? Biasanya reklama bertujuan Untuk mengiklankan suatu barang Ataupun tempat yang ada di TV Maupun di internet Reklama Berasal dari bahasa latin Re artinya berulang-ulang Dan klamo artinya berseru Reklama merupakan Suatu karya seni rupa Yang memuat teks dan gambar yang menarik Untuk menginformasikan Mengajak Menganjurkan Atau menawarkan produk berupa barang Atau jasa Reklama dan iklan Mempunyai makna yang setara Yaitu kegiatan menyampaikan informasi Kepada masyarakat Berdasarkan tujuannya Reklama dibagi menjadi dua Yaitu Reklama komersial Dan Reklama non-komersial Reklama komersial Bertujuan Untuk menarik perhatian Dan menggerakkan keinginan seseorang Untuk membeli barang Atau menggunakan jasa Yang diinformasikan tersebut Reklama non-komersial Bertujuan Menyampaikan suatu informasi Kepada masyarakat Biasanya disampaikan Oleh pihak pemerintah Atau Membaga swadaya masyarakat Untuk mengunggah Kesadaran masyarakat Mengenai sesuatu hal Berdasarkan tempat pemasangannya Reklama dibagi menjadi dua Yaitu Reklama luar ruang Dan Reklama dalam ruang Reklama luar ruang Adalah Reklama Yang dipasang Di luar bangunan Sedangkan Reklama dalam ruang Dipasang di dalam bangunan Seperti dalam Protokoan Supermarket Gedung bioskop Dan yang lainnya Reklama Ada beragam jenisnya Antara lain Billboard Baliho Spanduk Mobile billboard Banner Poster Pamflet Dan brosur Pertama Kita akan membahas Tentang Billboard Billboard Berukuran besar Dan berisi gambar Atau tulisan yang menarik Dan informatif Billboard Diletakkan di dinding Pertokohan Atau instansi tertentu Dengan konstruksi Permanen Yang kedua Baliho Baliho Merupakan jenis Reklama yang berukuran Besar Berisi gambar Dan tulisan menarik Dan informatif Baliho Diletakkan di tempat Umum dan strategis Menggunakan tiang Besar dan kuat Tetapi bersifat Semi-permanen Tiga Spanduk Spanduk Merupakan jenis Reklama Yang memuat Informasi komersial Atau non-komersial Yang dibuat Secara ringkas Padat Dan jelas Spanduk Dibuat dengan Media kain Keempat Mobile billboard Reklama Reklama berbentuk media Tiga dimensi Yang dapat bergerak Baik bergerak sendiri Karena ditiup angin Seperti balon promosi Atau dengan kendaraan Yang kelima Banner Banner adalah Salah satu media promosi Yang dicetak Dengan cetak digital Yang umumnya Berbentuk vertikal Banner merupakan Bentuk sederhana Dari Baliho Yang keenam Poster 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 adalah Jenis reklama Berupa selembaran Kertas Yang memuat Gambar Dan tulisan Yang dibuat Semenarik mungkin Poster Ditempelkan Di tempat-tempat Umum Yang strategis Agar mudah Dilihat Yang ketujuh Pamflat Pamflat Adalah Selembar Kertas Yang dikemas Dengan cara Dilipat Yang saling Berhubungan Satu sama lain Dan tidak memiliki cover Serta tidak dijelit Pamflat Diletakkan Di tempat yang mudah Diambil Atau langsung Disebarkan Yang kedelapan Brosur Brosur Dibuat pada Selembar kertas Dan berisi informasi Secara rinci Dan jelas Brosur Disebarkan Atau diberikan Kepada konsumen Atau target Secara langsung Terima kasih kerana menonton!